Intro Shalom saudara Hari ini saya diingatkan Satu ayat yang ada di dalam Matis pasal 6 ayat 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Dua Tuhan karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada Mamon jadi sebenarnya Akhirnya diberbicara bahwa kita ini diciptakan Dengan satu hati Dan satu hati itu hanya bisa diarahkan kepada Satu hal gak bisa kepada dua hal Untuk bersamaan pasti ada Ada yang lebih tinggi Ketika saudara dan saya mengabdi kepada Allah Maka dia akan ditaruh diatas Tempat yang lebih tinggi Tidak bisa kita menyamakan Tuhan itu dengan hal yang lain Itulah sebabnya Tuhan berkata Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Saudara hal di dalam dunia ini Tidak ada yang seperti dia Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyamakan Berkata memperingatkan kita Bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Yaitu antara Tuhan dan Mamon Kenapa bukan antara Tuhan Dan keluarga Kenapa bukan antara Tuhan dan orang lain Atau hal-hal lain Atau setan Atau Lucifer Kenapa Tuhan berkata Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Karena rupanya Tuhan ingin memperingatkan Saudara dan saya Bahwa satu-satunya yang dipandang oleh manusia Di sorot mata Allah Yang membuat manusia itu Mensejajarkan hal di dalam hidup manusia itu Dengan Tuhan Dengan Allah Itu adalah Mamon Setan gak selevel Saudaraku Gak ada setan gak selevel Tetapi Mamon itu Ketika kita mengabdi Mengasihnya Saudara memegang Mamon itu Maka Mamon itu bisa menyamai kedudukannya Dengan Allah Di dalam hati kita manusia Hanya itu Saudaraku Kenapa Karena Tuhan berkata Dimana hartamu disitu hatimu Betapa banyak kita tidak menyadari hal ini Nah ini satu peringatan dari Tuhan hari ini Jadi apapun yang saudara pegang Apapun berkat yang Tuhan percayakan Jangan saudara menaruh hatimu kepadanya Taruh hatimu kepada Tuhan Supaya kita bisa menikmati kekuatan yang dikatakan Akulah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Di kitab pulangan fasal 8 dikatakan begitu Nah jadi saudaraku Mari ambil keputusan Bahwa aku akan mengabdi kepada Tuhan Maka semuanya akan diberikan kepada saudara dan saya Dengar baik-baik Dimana hartamu disitu hatimu Kalau hartamu kau taruh di surga Maka hatimu juga ada di surga Tapi kalau hartamu hanya ada di bumi Saya takut hatimu juga di bumi Makanya ketika hilang saudara stres Ketika kolap itu terjadi Saudara bingung saudara stres Akhirnya kita tidak bisa menyembah Tuhan Tuhan tidak inginkan itu Berkat itu ada di tangan Tuhan Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita Kayak susah payah tidak menambahnya Kata Tuhan Saya ajak saudara Untuk menyadari hal ini Karena waktunya sudah singkat Bapak terima kasih Buat firmanmu yang memperingatkan kami Untuk kami tidak berpegang Kepada mamon Untuk kami tidak menyamakan mamon Dengan pribadimu Karena memang engkau Allah Di atas segala Allah Engkau raja yang berdaulat Terima kasih kau ingatkan kami Sehingga kami boleh kembali Kepada firmanmu Dan berpegang kepada firmanmu Ajarkan kami Mengabdi kepadamu Dengan sepenuh hati Berkatmu turun atas kami Dalam nama Yesus Amen Bless you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!